Kami perwakilan umat Islam dari Matura Dengan ini menyatakan Menjawab pantangan daripada jaksa penuntut umum Yang mengatakan bahwa gelar imam besar kepada Abib Rizik Hanyalah isapan jempol Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa silahkan yang mau bersahabat dengan saya Ikutlah subscribe channel yang mantap Ini kawan karena ini adalah channel perjuangan dan channel pomer 1 Saudara-saudaraku Setelah saya terus mengikuti perkembangan Sejak ramainya Ya Disini banyak reaksi datang dari berbagai daerah Makassar Lampung Aceh Dan kini Madura Dan kini Madura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pantre sangkapi salam setongdara Kami perwakilan umat islam dari Madura Dengan ini menyatakan Menjawab pantangan daripada jaksa penuntut umum Yang mengatakan bahwa gelar imam besar kepada Abib Rizik Hanyalah isapan jempol Maka kami jawab pantangan jaksa dengan datang ke Jakarta Di pengadilan negeri Jakarta Timur Untuk menghadiri sidang von istimewa besar kami Pada tanggal 24 Juni 2021 Akan kami putihkan Jakarta Takbir Di sini Anak-anak muda Warga Madura Pencinta Habib Rizik Sihab Pencinta Ulama Pencinta Habaib Akan datang ke Jakarta kawan Akan memutihkan Jakarta Khususnya pengadilan negeri Jakarta Timur Karena mereka semua Para pencinta Habib Rizik Sihab Merasa ditantang oleh jaksa penuntut umum Dengan ucapannya Yang fenomenal Yaitu Sebutan imam besar Hanya Isapan jempol kawan Hak disebut isapan jempol Padahal Habib Rizik sendiri Tidak pernah mengklaim dirinya sebagai imam besar Maka Habib Rizik Tidak merasa Tertantang oleh Ucapan jaksa penuntut umum Tetapi para pencinta Habib Rizik Sihab Para pencinta ulama Yang menyebut Habib Rizik sebagai imam besar Mereka semua merasa tertantang kawan Dan untuk menunjukkan tantangan itu Mereka semua akan datang ke Jakarta Weh Tidak bisa saya bayangkan itu kawan Jika Jakarta didatangi lagi Seperti kayak Roni 212iw Ini bahaya kawan Ini masa pandemi covid Di ibu kota negara sendiri Kasus pandemi terus bertambah tiap hari kawan Padahal itu tidak ada kerumunan Ini Bayangkan kawan Bayangkan waktu runi dari suatu dua Atau bayangkan pada saat Habib Rizik Sihab Disambut di Disambut di bandara Kedatangannya Eh kayak gimana itu Ini Ini efek gara-gara Ucapan si jaksa penuntut umum ini Jika ini terjadi kawan Wah saya tidak bisa ngomong lagi Tidak bisa ngomong lagi Sedangkan kita semua Adalah orang-orang yang ingin memutus rantai Pandemi covid-19 Tapi bagi pencinta Habib Rizik Sihab Ternyata Mereka lebih mencintai Habib Rizik Sihab Daripada Takut terhadap covid Ini kawan Saya sarankan Sebelum ini terjadi Sebelum terlambat Sebelum ini terjadi Segeralah itu si jaksa penuntut umum itu Meminta maaf segera Segera Meminta maaf Di pembunuh publik Paling tidak dengan ada perminta maaf itu Kita berharap Sadra-sadra kita Yang tertantang dengan ucapan Habib Rizik Sihab Ulangi Ulangi Yang tertantang dengan ucapan Jaksa penuntut umum ini Semoga dia tidak datang ke Jakarta Kalau sudah ada permintaan maaf Semoga Kita harapkan begitu Tetapi Kalau memang si jaksa ini Tidak meminta maaf Lihat sendirilah Videonya di mana-mana Ini kawan Coba lihat Grup-grup E.A. ini Hanya gara-gara Omongannya Jaksa yang Tidak bisa dijaga ini Jangan karena kamu Membenci Habib Rizik Sihab Kamu kaitkan dengan Sebutan imam besar I Salah I Itu Habib Rizik Tidak pernah mengklandering Sebagai imam besar Dan Habib Rizik Juga katakan Saya tidak pantas Dipanggil imam besar Habib Rizik Juga sudah katakan Tetapi Para pencinta Habib Rizik Yang memberi sebutan Kepada Habib Rizik Sebagai imam besar Dialah yang merasa Tertantang kawan Waduh Ya saya hanya berharap Mudah-mudahan Ini tidak Membeludak Orang di Indonesia Ini masuk semua Kalau itu I Sangat susah kawan Sangat susah Kita akan memutus Rantai pandemi ini Maka tolonglah Semoga Jaksa pun Nentut umum ini Ini video yang Keempat kalinya Saya buat Dengan pesan Meminta kepada Jaksa penuntut umum Sesegera mungkin Mau minta maaf Dari pampublik Disiarkan oleh TV-TV Padasional Minta maaf Kepada Para pencinta Habib Rizik Sihab Yang jutaan Orang ini Kalau tidak ada Klarifikasi Tidak ada perminta maaf Ya Berarti Saudara Jaksa Ucapan Saudara Jaksalah Yang membuat Nanti terjadinya Kerumunan Mahadasya Jakarta Saya sendiri Kawan Tidak berharap Saya sendiri Tidak berharap Para pencinta Habib Rizik Siap Masuk Berbondong-bondong Ke Jakarta Untuk Menunjukkan Tantangan Ucapan Daripada Jaksa Penuntut Umum Ini Dengan Menyebut Imam Besar Itu Isapan Jempol Saya tidak berharap Kawan Tetapi Saya tidak Memiliki Hak Maupun Kemampuan Menghentikan Saudara-saudara Saya Yang para pencinta Habib Rizik Siap Untuk datang Ke Jakarta Tidak bisa Saya tidak punya Hak Untuk Menghentikan Mereka Saya Tidak memiliki Kemampuan Untuk Menghentikan Mereka Karena Ini Dasarnya Cinta Ini Masih ada Waktu ini Senin Selasa Rabu Masih ada Tiga hari Sebelum Mas Wari Kamis Ini Terus Di Beberapa Daerah Tapi Entahlah Apa Yang ada Di dalam Pikirannya Tapi Entahlah Apa Motifnya Kita Semua Ini Sedang Sibuk Untuk Memutus Rantai Penyebaran Pandemi Tapi Sekali Lagi Kawan Para Pencinta Habib Rizik Sihab Dia Lebih Takut Dia Lebih Mencintai Habib Rizik Sihab Daripada Dia Takut Amak Koti Ini Kalau Sudah Begini Sudah Susah Kita Kawan Ini Kara-kara Jaksa Ini Ini Kara-kara Jaksa Ini Saya Sendiri Aja Mengurun Diri Dalam Rumah Ini Karena Pandemi Tapi Itulah Seakan-akan Pandemi Covid Ini Jauh Dikalahkan Oleh Cinta Namanya Kalau Sudah Cinta Kawan Ihh Aduh Ya Mudah-mudahan Jaksa Ini Mendengar Pesan Saya Ini Segeralah Minta Maaf Dengan Harapan Para Pencinta Habib Rizik Siap Tidak Berbondong Ke Jakarta Kalau Ini Berbondong Ke Jakarta Kawan Waduh Ihh Saya Sudah Tidak Bisa Ngomong Kawan Mau Apalagi Saya Saya Hanya Bisa Mengingat Video Begini Karena Sudah Cinta Itu Sudah Kata Cinta Ya Laut Pun Diseberangi Pulau Pun Akan Dilewati Jarak Yang Jauh Pun Terasa Dekat Kalau Sudah Cinta Kawan Tolonglah Jaksa Tolonglah Dengan Insya Allah Dengan Mudah-mudahan Dengan Cara Meminta Maaf Di depan Publik Kita Berharap Semua Para Pencinta Habib Berjik Siap Bisa Menahan Diri Dan Tidak Berbondong Ke Jakarta Itu Hanya Harapan Saya Kawan Bagikan Video Ini Dan Semoga Kita Doakan Semuanya Semoga Habib Berjik Siap Dan Para Ulama Lainnya Dipunis Bebas Oleh Hakim Mereka Allah Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh